Tebing Breksi merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Lokasinya berada di sebelah Kidul, Selatan, Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ijo serta Kompleks Keraton Boko. Lokasi wisata Tebing Breksi tepatnya berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55.572. Keindahan Tebing Breksi Jogja Taman wisata Tebing Breksi adalah tempat wisata alam di Jogja. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini merupakan perbukitan batuan breksi. Tebing batuan breksi yang memiliki corak yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tebing breksi ini sendiri tampak seperti lokasi tambang, namun dengan berbagai ide dan tangan kreatif dari masyarakat sekitar. Kini Tebing Breksi jauh lebih indah dengan berbagai pahatan yang menghiasi setiap dinding kapurnya. Pengunjung yang datang pun tidak perlu bersusah-susah memanjat dinding agar sampai di puncak tebing. Dengan memahat dinding kapur menjadi tangga, kini menjadi jauh lebih mudah untuk menuju puncak tebing. Selain seni-seni yang terukir di dinding-dinding tebing, pengelola membuat latar senang, yaitu semacam panggung kesemian berdiameter 15 meter dan di sekelilingnya dilengkapi kursi-kursi pengunjung yang berjejer rapi. Sekilas panggung ini mirip dengan kolosim di Roma, sejarah wisata Tebing Breksi Jogja. Sebelum menjadi tempat wisata, lokasi Taman Tebing Breksi sebelumnya adalah tempat penambangan batuan alam. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Di sekitar lokasi penambangan terdapat tempat-tempat pemotongan batuan hasil penambangan untuk dijadikan bahan dekorasi bangunan. Sejak tahun 2014, kegiatan penambangan di tempat ini ditutup oleh pemerintah. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis Gunung Api Purbang Langgeran. Kemudian lokasi penambangan ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan. Setelah penutupan aktivitas tambang tersebut, masyarakat mendekorasi lokasi bekas pertambangan ini menjadi tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Patnya pada 30 Mei 2015, Tebing Breksi ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono Eke sebagai tempat wisata baru di Jogja. Potensi wisata yang dimiliki tebing breksi. Kehadiran tebing yang sekaligus dijadikan sebagai salah satu lokasi tempat wisata ini pasti mempunyai alasan tertentu yang membuat objek wisata ini disebut menjadi salah satu tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pasalnya, potensi wisata alam yang dimilikinya menawarkan banyak hal yang tidak boleh dilewatkan. Di antaranya adalah pemandangan dinding tebing dengan ornamen patahan yang terlihat begitu artistik. Sebab, pada dasarnya tebing ini memang sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu dan dijadikan sebagai tempat penambangan. Walaupun saat ini sudah tidak lagi dijadikan sebagai tempat penambangan, tapi sisa-sisa dari aktivitas penambangan tersebut mampu menghadirkan ornamen pahatan yang membuat tebing tersebut tampak seperti kue lapis. Itulah yang menjadi salah satu potensinya, sehingga tebing yang satu ini menjadi sangat menarik untuk dikunjungi. Berfoto dengan latar tebing, sepertinya menjadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Oleh karena itu, tak heran jika tebing ini menjadi salah satu tempat favorit untuk berfoto, terutama bagi para pasangan yang sedang melakukan sesi pre-wedding dan momen spesial lainnya. Hal yang paling istimewa saat berada di tebing ini adalah, dari atas tebing para wisatawan bisa melihat keseluruhan kota Jogja, bahkan aktivitas masyarakat pun dapat terlihat dari atas tebing, seperti pesawat yang lepas landas, kendaraan yang hilir mudik, dan lain sebagainya. Tempat wisata di sekitar tebing Breksi Selain tebing Breksi, Anda bisa mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di sekitar Breksi. Di antaranya, Istana Ratu Bob, Candi Ijo, Candi Barong, dan Kandi Banyu Nibo. Pemandangan dari puncak tebing Breksi juga menjadi salah satu alasan kenapa tebing Breksi banyak dikunjungi wisatawan. Dari puncak tebing Breksi, kita bisa melihat lanskap Kandi Prambanan, Kandi Barong, Candi Sojiwan, Gunung Merapi, Kota Yogyakarta, dan tentu saja sunset yang indah ketika petang menjelang. Rute menuju tebing Breksi tidak sulit. Lokasinya tebing Breksi sendiri masih berada dalam satu kawasan dengan Candi Ijo. Wisatawan tinggal mengikuti rute menuju Candi Ijo. Bisa dengan melalui pasar Prambanan ke kanan menuju Piyungan. Tebing Breksi hanya sekitar 1 km saja dari Kandi Ijo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!